Halo guys, balik lagi bersama LPM TV Kali ini LPM TV akan membahas 5 petarung FC yang pernah menjadi korban bullying sewaktu kecil Penindasan, EJ kan? Pelecehan atau yang biasa kita kenal dengan istilah bullying adalah suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji Yang mana apabila seseorang pernah mengalami hal tersebut di masa kecilnya, maka kelah ketika ia sudah beranjak dewasa pun, peristiwa tersebut biasanya akan terus terbayang guys Namun ternyata dibalik semua itu, seseorang yang pernah menjadi korban bullying pada saat kecil Maka kelah ketika dewasa ia pun akan berpikir dan akan bekerja keras untuk bisa membungkam orang-orang yang telah membullyingnya tersebut Kembali ke pembahasan, tidak semua para juara UFC yang menyukai olahraga bela diri sedari kecil Diketahui ada beberapa petarung yang mana awalnya ia bekerja keras untuk berlatih ilmu bela diri dengan tujuan untuk membungkam orang-orang yang telah membullyingnya Namun, alih-alih melakukan balas dendam, para petarung UFC itu malah menemukan jalan kehidupannya dari sebab mempelajari ilmu bela diri tersebut guys Nah, tentu kalian penasaran kan seperti apa dan siapa saja kalima petarung UFC yang pernah menjadi korban bullying sewaktu kecil selanjutnya Maka dari itu, mari kita simak ulasannya dalam video berikut ini Tonton sampai habis ya Paige Michelle Van Zand atau yang biasa kita kenal dengan nama panggung sebagai Paige Van Zand ini Lahir tepatnya pada tanggal 26 Maret 1994 di Amerika Serikat Diketahui ia dibesarkan oleh orang tua yang memiliki sebuah studio tari, jazz, dan juga hip-hop selama lebih dari 13 tahun Semasa duduk di bangku sekolah menengah, ia pernah dilabrak dan dibuli oleh gadis sebayanya yang cemburu Hingga menyebabkan Paige harus pindah sekolah Namun pada saat itu, ia menjadikan pengalaman ini sebagai salah satu alasan untuk mendorong dirinya menjadi seniman bela diri Dan memiliki kemampuan untuk bertarung Oleh karena adanya bullying tersebut, Mixed Martial Arts atau MMA ternyata bukan hanya sekedar hobi bagi petarung wanita ini Hingga pada akhirnya, Paige Van Zand pun menjadi salah satu atlet MMA profesional Yang pernah tampil dalam kelas Starwaves dan kelas terbang di ajang UFC George Estepierre adalah seorang petarung yang lahir Tepatnya pada tanggal 19 Mei 1981 di Kanada Sewaktu kecil, George sempat mengalami masa sulit Yang mana saat bersekolah, ia sering sekali mengalami bullying dari teman sebayanya dengan cara mencuri pakaian dan juga uangnya Oleh karena terlalu sering mendapatkan bullying dari teman-temannya Maka akhirnya, ia pun memutuskan untuk mulai mempelajari ilmu bela diri karate Yang ini pada saat berusia 7 tahun dari guru dan juga ayahnya Untuk membela diri dari gangguan teman-teman sekolahnya Setelah berhasil menguasai beberapa teknik karate Ia pun memutuskan untuk kembali mendalami ilmu bela diri lain Yang ini diantaranya Brazilian Jiu Jitsu dan juga Tinju Tepat setelah guru karatenya meninggal ketika ia berusia 16 tahun Singkat cerita, akhirnya George pun menjadi salah satu petarung legendaris di UFC Yang mana diketahui, ia sempat menulis sebuah buku yang berjudul The Way of the Fight Dalam buku tersebut, ia mengisahkan bahwa sewaktu kecil Ia pernah dilecehkan oleh kawan-kawannya dengan cara melucuti bajunya dan juga merampas paksa uangnya Sementara kawan-kawan yang lain hanya bisa melihat dan mentertawakan dirinya George mengaku bahwa ia sangat bersemangat untuk menjadi seorang petarung Karena telah termotivasi dari salah satu sosok aktor legendaris yang bernama Jean-Claude Van Dam Hingga pada akhirnya, ia pun mulai mendalami ilmu bela diri sebagaimana idolanya tersebut Dan sekaligus untuk melindungi diri dari orang-orang yang hendak membulinya Ronda Jean-Rosie atau yang biasa kita kenal dengan nama panggung sebagai Ronda Rosie ini Ronda Jean-Rosie lahir tepatnya pada tanggal 1 Februari 1987 di California, Amerika Serikat Diketahui petarung cantik ini memiliki daerah Inggris, Polandia dan juga Venezuela Pada saat kanak-kanak, Rosie pernah berjuang dengan kemampuan berbicaranya yang sulit dimengerti oleh orang lain Dikabarkan gangguan bicaranya ini dikaitkan dengan kelahirannya yang terlilit tali pusar Nah, oleh karena kemampuan berbicaranya yang terbata-bata tersebut Maka pada saat itu, ia sering sekali mendapatkan bulian dari teman-teman sebayanya Hingga pada akhirnya saat mulai beranjak remaja Ia pun memutuskan untuk mendalami ilmu bela diri judo Dengan tujuan untuk melindungi diri dari orang-orang yang ingin membuli atau mencelakakannya Oleh karena prestasi dan bakatnya yang sangat gemilang tersebut Akhirnya Ronda Rosie pun ditawari untuk menandatangani kontrak dengan UFC Tepatnya pada bulan November 2012 silam Setelah sukses di ajang UFC Kemudian ia pun memutuskan untuk pensiun dari ajang tersebut Dan berpindah ke ajang WWE sebagai seorang pegulat wanita Anderson The Spider Silva Anderson The Silva Atau yang biasa kita kenal dengan nama panggung sebagai Anderson The Spider Silva ini Lahir tepatnya pada tanggal 14 April 1975 di Sao Paulo, Brazil Ia adalah mantan juara kelas menengah UFC Dan sempat memegang rekor gelar juara terlama dalam ajang tersebut Presiden UFC Dana White, Joe Rogan serta sejumlah pakar seni bela diri campuran atau MMA menyebut bahwa Silva adalah salah satu seniman bela diri campuran terbaik sepanjang masa Terlepas dari semua itu Veteran MMA asa Brazil ini Diketahui memiliki masa lalu yang berbeda dengan anak kebanyakan Karena pada saat itu Ia harus mengikuti kelas balet dan tap dancing Namun bagi kawan-kawannya Kegiatan tersebut merupakan suatu hal yang memalukan Dan alhasil Silva pun menjadi korban bullying karena hal tersebut Singkat cerita beberapa tahun berselang Tarian balet dan tap dancingnya tersebut Justru malah membuat Silva menjadi sosok petarung MMA Yang mampu menggabungkan ilmu bela diri dan dancingnya tersebut Hal itu nampaknya menjadi sebuah kunci kesuksesan dari petarung asa Brazil tersebut Dalam mempertahankan gelar kelas menengah UFC Selama kurang lebih 6 tahun guys Conor Anthony McGregor Atau yang biasa kita kena dengan nama panggung Sebagai Conor The Notorious McGregor ini Lahir tepatnya pada tanggal 14 Juli 1988 Di kota Dublin, Irlandia Diketahui semasa kecil Conor dididik untuk mengembangkan bakatnya dalam bidang sepak bola Dan sempat bergabung dengan salah satu klub sepak bola Yang bernama Lorde Celtic Pada masa kecilnya tersebut Diketahui Conor sering mendapatkan bullying atau ejekan dari kawan-kawan yang lebih tua darinya Karena pada saat itu Conor memiliki postur tubuh yang terlihat amat kurus Kemudian karena ia merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut Akhirnya ia pun mulai menekuni olahraga tinju Yang ini sebagai cara untuk membela diri dari para bullying Yang telah menindasnya pada saat kecil Dan guna meningkatkan rasa percaya diri Nah singkat cerita pada tanggal 17 Februari 2007 Conor pun melakoni debut sini bela diri campurannya dalam pertarungan amatir Yang ini kalah melawan Karen Campbell untuk pertandingan promosi di kota Dublin, Irlandia Yang mana dalam pertandingan tersebut Ia menang melalui TKO di babak pertama Oleh karena prestasinya di bidang aduk pukul ini semakin cemerlang Maka akhirnya pada tanggal 6 April 2013 Conor pun bergabung dengan UFC Dan mulai melakoni debutnya Kalah melawan seorang petarung yang bernama Marcus Primage Yang mana dalam pertandingan itu Conor berhasil menumbangkan sang lawan Yang ini dengan memberinya pukulan bertubi-tubi Berawah dari sebuah ejekan atau bullying di masa kecil Akhirnya kini Conor McGregor telah menjadi salah satu orang yang paling dikena di seluruh dunia Nah itulah sedikit ulasan tentang 5 petarung UFC Yang pernah menjadi korban bullying sewaktu kecil Versi APMTV Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya Oke guys, sampai disini dulu jumpa kita kali ini Semoga kalian semua terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru dari video tadi Baiklah, sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya guys Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.